Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone dari brand Infinix. Ya udah murah, tetapi speknya bisa diandalkan. Oke jadi langsung saja ini dia, 6 handphone Infinix 1-2 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Konsel ini disebut sebagai suksesor dari Infinix Hot 10 Play. Terkait spesifikasinya, Infinix Hot 10 Play membawa layar IPS berukuran 6,82 inci, resolusi HD+, atau 720 x 1640 pixel, dan refresh rate 60Hz. Di belakang, ada dua lensa yang terdiri dari kamera utama 13MP dan satu kamera AI. Sementara di depan, ada kamera selfie 8MP. Untuk mesin Infinix Hot 11 Play, diperkuat prosesor Mediatek HelioGate 35, dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 11. Baterainya berkapasitas 6000 mAh, yang diklaim mampu standby 75,5 hari. 161 jam untuk putar musik, 37,8 jam untuk panggilan telepon, dan 16,4 jam untuk bermain game. Smartphone ini memiliki spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan versi Infinix Hot 11 S, yang beredar secara global. Meski begitu, Infinix Indonesia memberikan penyesuaian khusus dengan memindahkan sensor sidik jari ke bagian samping bodi. Ponsel pintar tersebut mengusung layar dengan bentang yang luas berukuran 6,78 inci. Layar berjenis IPS LCD tersebut beresolusi Full HD+, yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Sektor dapur pacunya Infinix Hot 11 S in FC, ditenagai spesifikasi mumpuni berupa prosesor Mediatek HLUGA 88, RAM 6GB, memori penyimpanan 128GB yang masih bisa diperluas dengan kartu microSD, dan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Baterai besarnya juga sudah didukung oleh pengisian baterai cepat 16W. Di klaim, baterai Hot 11 S in FC dapat bertahan sampai 13 jam untuk bermain game. Oleh karenanya, smartphone ini terasa pas jika pengguna sedang fokus dalam melakukan push rank. Infinix Note 10 Pro in FC meluncur di Indonesia dalam 2 varian, dengan konfigurasi memori yang berbeda. Masing-masing dengan RAM 6x64GB dan 8x128GB. Spesifikasi Infinix Note 10 Pro in FC terbilang cukup mentereng. Chipset Helio G95 jadi andalan handphone murah ini. Dari sektor kamera, Infinix Note 10 Pro in FC menggunakan 4 kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64MP wide, 8MP ultra-wide, 2MP depth sensor, dan 2MP monochrome. Di bagian depan ada kamera selfie dengan sensor 16MP yang siap dimanfaatkan. Belum cukup sampai di situ, handphone murah dari Infinix ini juga didukung dengan baterai besar, berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan fitur fast charging 33W. Perangkat ini masuk kategori ponsel gaming. Sebagai ponsel gaming, seri ini didukung dengan spesifikasi mendukung game mobile. Sebagai smartphone gaming, Infinix juga mempoles bagian layarnya dengan menyertakan panel Full HD Plus Ultra Fluid Display seluas 6,95 inci dengan represet sebesar 120Hz. Infinix Note 11 Pro ditenagai Helio G96 Ultra Gaming Processor. Dan tentunya, baterai besar berkapasitas 5000 mAh dengan 33W super charge juga ikut dibenamkan di seri Note 11 Pro ini. Sehingga mampu mendukung semua aktivitas keseharianmu di luar gaming. Di bagian punggung terdapat kamera dengan konfigurasi 64MP lensa wide f1.7. Kamera kedua 13MP sebagai lensa telephoto f2.5 dan kamera ketiga 2MP sebagai lensa depth sensor f2.4. Infinix Note 11 menggunakan layar Full HD Plus berukuran 6,7 inci AMOLED yang membawa represet 60Hz. Kamera Infinix Note 11 meluncur dengan 3 sensor yaitu 50MP, 2MP depth sensor, dan QVGA di bagian belakang. Sedangkan untuk bagian depan, Infinix Note 11 dibekali sensor 16MP. Infinix Note 11 cukup siamik dengan dukungan chipset Mediatek Helio G88. Chipset ini ditemani dengan 2 varian RAM yaitu 4GB dan 6GB. Kapasitas RAM ini ditemani memori internal 64GB dan 128GB. Bagian jeruan Infinix Note 11 ini semakin tangguh dengan dukungan baterai berkapasitas 5000mAh. Kapasitas baterai yang ada di perangkat ini didukung oleh kemampuan pengisi daya cepat 33W. Infinix Note 11 hadir dengan LCD besar 6,95 inci. Seri ini mengadopsi layar dengan refresh rate 120Hz. Infinix Note 11s dipersenjatai dengan chipset Helio G96 dengan prosesor octa-core yang memiliki 2 inti IRM Cortex A7 dengan clock hingga 2,05GHz. Ditambah GPU IRM Mali G57 untuk kinerja gratis yang halus dan efisien. Infinix Note 11s hadir dengan sensor utama 50MP, plus kedalaman 2MP, plus sensor makro 2MP. Kamera belakang dapat merekam video hingga 1440px di 30fps. Sementara bagian depan dapat memotret di 1080p di 30fps. Terdapat satu kamera selfie dengan sensor 16MP yang dipasang dengan konsep punch hole. Supaya pengguna bisa bermain game lama, Infinix sudah menyematkan baterai besar, yaitu 5000mAh. Nah, itulah dia 6 handphone Infinix 1-2 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Gimana tertarik untuk membelinya? Soal seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang belum nonton, gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.